Think of you, think of you So, apa kabar kalau muda? Bener dong Soalnya ini ada kabar baik dari Kemenkes ya Di tengah tingginya kasus COVID-19 Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat ya Kalau muda ya Soalnya kayak, lu keluarga inner circle lu Banyak yang kayak dapet Kena COVID-19 Banyak mbak, banyak banget Asli, teman-teman aku tuh Sahabat-sahabat aku pada kena Tapi alhamdulillah keluarga aku gak ada yang kena Justru sahabat-sahabat aku yang kena Oh iya, iya lagi Jadi gue ada tim ini gue Tim hijab gue juga kemarin Untung kita gak ketemuan gitu loh Jadi dia pertama Abis swab antigen negatif Terus ternyata dua hari kemudian Kayak jadi positif gitu Pas antigen juga? Deng-deng-deng Apa? Pas antigen juga? Akhirnya dia kayak makin gak enak badan Makin demam, tenggorokan yang gak enak Terus akhirnya kayak Ternyata dia kan abis liburan sama temen-temennya Temen-temennya dua-duanya positif Dan dia juga ikut gitu Ya pokoknya semoga yang lagi sakit Apapun sakitnya cepat sembuh ya Tapi ini ada kabar dari Kementerian Kesehatan Bilang kalau misalnya Keterisian bed pasien COVID-19 Atau bor di rumah sakit itu rendah Walaupun kasus COVID-19nya tinggi Akibat si varian Omikron ini gitu Jadi kalau misalnya dibandingin sama puncak gelombang dua Akibat varian Delta tuh tahun lalu Terus di gelombang ketiga ini tuh kayak kelihatan banget Perbedaannya gitu Jadi walaupun banyak yang sakit Tapi so far gejalanya masih ringan ya Atau bahkan gak bergejala sama sekali Jadi kayak isolasi mandiri di rumah aja gitu Udah cukup ya kan Tapi walaupun gitu jangan dianggap reme ya Kalau muda ya Walaupun kayak kesannya dibilang bahwa si Omikron ini Gak terlalu bergejala hebat Atau gejalanya ringan-ringan aja Tapi tetep kalau misalnya tiba-tiba kalian apes Ya kan Tau-tau dapet gejala yang gak ngenakin Makanya tetep prokesnya harus dijalanin Jangan lupa apa-apa DGT Midnight Journal Pramers Radio Kembali ke ulamu udah setelah kita jajan dari supermarket Dan ke toilet akhirnya kita kembali lagi ya Ini mau ngomongin satu dokumenter di Netflix Yang tentunya Mbak Gina pasti udah nonton Parah gue kan semua film di Netflix gue tonton Jadinya ada Tinder Swindler Swindler Ini lagi rame banget dibahas bener-bener Iya bener-bener semua story temen-temen aku Gue nadanya bukan hanya kok Gue nadanya kayak oh iya gitu Lo gak bisa bedain nada sih lo Tidak banget tadi kayak oh iya gitu kan Itu ya hanya kesalahan pendengaran lo Ada tiga orang disini semua Oh iya bener gitu maksudnya Oke Tentang apa itu Najah? Ini tentang ini dokumenter Tapi nganya tentang apa itu Najah Mbak Gina kan emang kayak nontonnya udah habis tapi belum? Udah Udah habis ya? Iya Emang itu ceritanya gimana sih? Tentang ini perempuan Norwegia yang katanya ngaku korban penipuan Asik Ada tuh di layar tadi Itu seris atau film sih? Ini adalah Ini seris Nah itu dia gue ngorek Yang mana kira-kira Mbak Gina gak tau Ini tuh film dokumenter kriminal gitu ceritanya Tentang ada seorang tadi perempuan Norwegia yang merasa diboongin gitu kan Sama cowok inilah di Tinder tentunya kan Namanya Simon Levy Nah terus ini si cowok ini si Simon ini itu Apa namanya Kayak Jadi conman Sebenernya conman gitu loh Dia boong-boongin wanita-wanita gitu Oh gitu Cuman Gak tau serunya dimana Tapi semua orang ngomongin tentang film ini banget sih Sampai nih yang kocaknya Baru banget semalam Ini kan film udah keluar 2 Februari ya Baru banget semalam Ada berita kayak Katanya si Simon Levy Ini profil Tindernya masih aktif Oh iya Iya Terus baru di band Setelah ada kayak Yang Band Kasavani lagi Aduh Oh ibu Baru di band setelah ada yang Raporin gitu Eh ini kan orang yang masuk ke dokumenter ini Kok dia masih aktif gitu Oh iya Gimana sih Tinder? Ih terkenal pasti dia Terkenal banget Dia langsung di swipe right Swipe right terus dia Serius Iya lah Kok di Indonesia langsung jadi selebgram Sama tau jadi artis Iya pasti lagi Tapi kan jurnia Belum Eh gak tau juga ya Ya begitu Terus emang dia ketipu berapa? Dia ketipu kira-kira sampai 143,7 miliar rupiah gitu Apa? Wow Wow Menggelegar banget Pagi-pagi langsung mulai Ya Pak Jio di bawah lagi ngatur-ngatur mobil Lagi jaga-jaga Apa langsung kayak Ada apa itu? Gitu Ini berhasil menipu beberapa wanita gitu Anggi sudah nonton ya Oh ini bukan Ini bukan dari satu cewek Bukan bukan banyak Ada berapa cewek? Ada lima cewek Ratusan lebih Wow Lima cewek aja udah dapat 143 miliar Iya satu ceweknya tuh bisa kayak Ketipu 5 miliar 10 miliar gitu loh Oh tapi tajer-tajer juga tuh Cewet-tajer Tapi yang kasihan ya Cewek-cewek ini tuh disuruh Kayak udah lu jual rumah Lu minjem deh ke bank ini Soalnya Si Simon ini ngakunya disakit berat gitu kan Enggak Hah? Masa sih? Ngakunya tuh yang kayak Apa? Aduh Gue sama musuh gue tuh lagi ada masalah Sampai Kartu kredit gue tuh diblokir Ih aneh banget ya Soalnya si Leviev ini Itu adalah nama miliarder gitu loh Oh iya bener-bener Dia pake nama Leviev itu Karena biar dipercaya Kalau misalkan Keluarga Oh like that Terus kayak penipuannya tuh di awal-awal tuh Si ceweknya first date-nya kayak diajak ke Hotel Bintang 5 Itu juga duit-duitnya dari hasil penipu-penipuannya yang lain tuh Oh Gue menonton lah Gue pasti Gue anaknya kalau ada film bagus gini harus nonton Asi sih Anak Karena sih kayak Lo pada gak percaya sama Taukema Gue kena sih Ya udah film terakhir bagus Mbak Gina nonton apa? Manifest Yihah Nyuntek gue Parah Tadi sebelum kita warner kita habis ngomongin Manifest juga Tapi emang Emang Kinas lagi nonton Manifest Oh iya Lagi rantun banget sama si Manifest Gue kan cuman Kalau lagi lewat-lewat Gue ikut nonton gitu Oh terus bilangnya Gue nonton Iya Kan nonton Emang cuman nonton ya Iya kan sekilas-sekilas Siapa tinggi nonton Tapi kalau ngomongin tentang si Simon Leviev dan kelakuan dia di Tinder nih Bucin banget gak sih perempuan-perempuan ini tetap aja kalau dibilang kayak mau diboongin mau gak diboongin tetap aja bucin banget sampai bisa dapet iya kan Bagus dong Nah aja hal terbucin apa yang pernah lo lakuin ke Pamungkas Apa ya? Aduh aku bucin aja sih Bucin banget lagi Apa ya? Ya uang juga udah gak ada batasnya lagi kita kayak butuh bucin juga ya? Gimana uang udah gak ada batasnya? Membiayain hidupnya Pamungkas Enggak dong Gimana sih? Waktu kita kayak Kayak ini Kan di Aduh bingung ah gitu deh Apa dong? Ya kayak membangun studio bersama gitu-gitu loh Aduh Ya aku gak belajar dari Putri Wirandi ini bikin usaha tighti akhirnya tightinya numpuk Enggak 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 kan ini bukan usaha Ini kan pribadi aja studio buat kerja Iya Kalau kenapa-napa kan kayak Udah pernah sih berantem kecil gitu kan Udah musuhnya bareng-bareng lu gitu Oh gitu Ya tapi itu kan namanya juga anak muda ya kan Iya gejolak Gejolak aja Back-back aja Semuanya back-back aja kok Ya kita tanya sama kaulah muda ya Kaulah muda Apa hal terbucin yang pernah lo lakuin ke pasangan lo atau ke mantan lo ya Seru banget nih Kita ngobrolin tentang pasyar-pasyar Pasti kaulah muda suka banget Langsung telpon ya Ke 021-72800-437 Atau 438 Atau ke twitter at perambus Jangan lupa hashtagnya DGIT DGITM with Naja on Perambus Radio Kembali kaulah muda Tadi lagi ngobrolin tentang bucin Nanya nih ke kaulah muda Coba jujur ya Hal terbucin apa yang pernah lo lakuin ke pasangan atau mantan lo Di twitter kita punya Reza Katanya gue dulu bucin banget ke mantan gue Sampai gue beliin ipad cicilan Kelar cicilan ipad Hubungan gue kelar juga Eh kok diketawain sih Kasian Semoga Iya sih bener Oke semoga Reza Uang ipadnya bisa diganti ya Amin Dari Tia nih Karena gue LDR Gue pernah di fase 2 minggu sekali Gue samperin ke Surabaya Oke Ini Banyak lah ya Orang-orang LDR yang bisa relate Pasti bucin-bucin yang Bahkan mungkin lebih jauh gitu Medan atau Kayaknya ada deh yang 2 minggu sekali Ada lah Temen gue sih ada ya Ada lah Temen aku juga ada lagi Batam Wow Iya lumayan kan Terus nyebrang gak ke Singapur? Aduh Setiap Paspornya setahun Langsung abis Terus kayak Ya udahlah nanggung kita Sekali ke Singapur aja gak sih? Aduh gak usah Gak usah Gak usah Gimana kamu Hal terbucin apa nih Yang pernah kamu lakuin Ke pasangan Atau mantan kamu? Iya Mantan sih Lebih tepatnya Dan menurut aku Kalau inget-inget tuh Jadi kayak Aduh Kenapa ya kok Dulu Bego banget Gitu Kenapa tuh Jadi dulu tuh Sebenernya biasa aja sih Kalau Pertama kan emang LDR Terus Ya sering nyamperin Kesana Tapi aku nyetir sendiri Jadi kayak Jauh gitu loh Ya Surabaya Solo gitu kan Jadi aku nyetir sendiri Kesana beberapa kali Dan dia tuh gak pernah mau kesini Ya alasannya kan kerja dan lain sebagainya kan Yaudah aku gak apa-apa Cuman mungkin yang agak aneh juga tuh Aku suka Beliin dia Kayak Alat-alat Bukan alat-alat ya Kayak dia kan suka main game online ya Terus gak tau kenapa Suka aja kayak beliin Skin-skin Apalah itu gitu Yang ternyata tuh Lumayan Harganya tuh gak yang Aku pikir kan yaudah berapa kan Tapi ternyata ya lumayan gitu Tapi ya karena aku dulunya Cinta Jadi ya mau Tapi kan kalau sekarang dipikir-pikir kok Ngapain gitu Dan dia juga gak pernah effort balik Kesini kayak Ya udahlah Mungkin aku yang terlalu bucin gitu Di Solo Surabaya tuh Berapa lama tuh Kalau naik Sebenernya aku pakai tol ya Pakai tol kan dia ya 3 jam 3 jam 4 jam Jadi kadang aku nyetir sendiri gitu Terus kesana Terus kadang ya Pernah sih dia baliknya 6 menit balik gitu Pernah gitu Cuman Ya jarang gitu Kadang yaudah pokoknya aku kesana Akhirnya putusnya karena LDR kamu? Karena putusnya lama-lama aku capek Siapa ngeliatnya kayak dia kok gak ada effort balik aja gitu Kalau gak pernah dibeliin skin-skin juga Skin apa? Skin care Skin care of course Harusnya ya timbal balik ya Yoi Dia gak pernah ngasih kamu hadiah-hadiah gitu? Ya pernah sih Cuman B aja Jadi gak setimpal Kalau menurut aku loh ya Ini bukannya Cuman menurut aku kayak Oh yaudah deh cukup Akhirnya setelah sadar Tiba-tiba kan namanya Kalau lagi jatuh cinta tuh kan kayak gelap Aduh buta Cinta itu buta kan memang Betul-betul Mau habiskan uang juga pula Benar-benar Makanya waktu itu gelap Kayak yaudahlah gitu Tetapi setelah aku udah tahu terang Oh udahlah kelihatan Kayaknya ini gak worth it aja Buat dilanjutin Aduh kasih ya Untung udah putus sekarang ya Ya Alhamdulillah lah ya Meskipun ya sekarang Dia masih kayak yang berusaha Untuk nyari-nyari sih Oh tuh Emang kayak gitu Cowok emang kayak gitu Aku setuju banget Cowok tuh suka kayak Taking advantage Gak sadar gitu gak sih Kalau di treat kayak raja Iya dong Wow Padahal gak sih hari ini Cewek-cewek ini Setelah kita Kita berusaha untuk baik Kok dianya tuh baru sadar Setelah kita gak ada Iya emang kayak gitu Emang kayak gitu Kamu Ini kamu udah berapa lama putusnya Udah hampir Bulan November ya Oh baru Iya dua tahun lagi lah Kamu bakal gitu Ya ampun Ya udah thank you Yes ya Semoga dapet Selanjutnya dapet Yang tidak taking advantage Amin Amin Dadah It's up the day Kita akan pilih lagu ya Iya Ini Iya bener banget Aku gak tau lagi tadi Mbak Gino ngomong apa Gak tau ya Tapi lo bisa jawab Berarti Aku kira-kira aja Itu pasti positif kan Apanya Ngomongnya Oh iya pasti Kalau negatif Nanti aku kena KPI Iya makanya itu dia Ya nanti kita akan It's up the day Kalau mudah Tapi ada you sing you in dulu Episode 4 Kayak 4 mulu Bang Aduh kok Besok yang 5 Oh besok yang 5 Nah besoknya lagi Yang 3 Iya Kita cuma baru sampai 5 ya Habis itu lewat 9 Yang 9 Wow Sama Justin Bibri Aku kesukaan aku nih Aku juga God Oh my god Kenapa kita curigil ciwi-ciwi banget ya Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Oke sekarang waktunya untuk U sing U win Udah siap pada nyanyi Belum nih Pak Bo Aku si ready Udah pemanasan vokal Udah Udah dong Oke Keyword yang pertama adalah Done Gina gina Oh ini pake bear Iya Yaudah Gina dulu ya Iya Dan Dan bila esok Datang kembali Seperti sediakan Oke sorry Benar Ada lagi ada lagi Apa lagi Dan mungkin Dan mungkin bilang dong Si Gina Dan Ada gak coba Dan Apa Dan Gue itu bukan Dan di dun Dan di dun Bukan dong Gimana sih Ada gak Dan aku Takkan pernah mengerti Lagu siapa Lagu siapa Lagu siapa Lagu siapa Diciptainya kapan Barusan Ayo kata kedua Kata kedua Adalah Dia Desta Oke Dia Isabella Waduh tua banget lagunya ya Parah Lagu lu gue belum lahir Ini kan nama juga Acara spontan ya Dan lagunya juga Itu-itu lagi Ini nama juga Rame-ramean aja Kata kedua silahkan Kata kedua adalah Ini Desta Oke oke Ini Adalah lelaki Salah dong Aku 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 kalau menunjuk pada Misalnya orang yang belum kenal Aku Ini kan menunjuk kepada Ini adalah lelaki nih Itu Gue misalnya menunjuk Iqbal Ini adalah lelaki Bener dong Bener Itu namanya Lo ngerubah lirik lagu orang Ini Alatnya lelaki Maksudnya kayak perkakas Apa namanya Oh iya bener 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 Saya tertarik Dengan hal itu Ini ada lagu yang lebih bagus gak Ini Coba ini Ini Karena Maksudnya Oh ini Kak cinta Cinta pada Jumpa Pertama Udah cukup ya Lo kata konser G Iya mah epic Kalo nyanyi-nyanyi gitu Kata ketiga Kata ketiga adalah Lama Desta Oke Lama-lama aku bosan Wow Iya lagi Mana video klipnya gue lagi Pantes cepet banget Ini ada kata-kata yang lebih ingat Lama tak kunjung Datang lagi Lagu Lagu Kalau boleh tau lagu siapa itu Lagu sayo Parah banyak loh Apa ya Lama tak kurasa Lama tak kurasa Lagu apa tuh Tidak tau Jadi memenangnya siapa Pertanya awal Kalo semua nilipat ganda Belepotan Lupa mau apa sih Tau DGTM on Prambors Radio Kaulah Muda Kita masih di Hears of Today Yes Ini adalah ajang Kaulah Muda Ngevote lagu yang udah kita berikan Pilihannya ada dua ya Iya Untuk nanti langsung kita putarkan Yang pertama ada Bnei Beach Boy Tuh enak tau Iya oke Iya oke Ada kalau Scott If you ever change your mind If you ever change your mind You're mine You're mine You're mine Lebih cocok buat yang usianya lebih kuat Tapi bener lagi Makasih lah Naja Makasih ya Aku kan gak bilang Itu Mbak Gina Itu lagunya Yang lebih cocok Iya sih Tapi saya coba Iya bener lagi Wah elah Udah kalau Muda Langsung aja telepon ke sini ya 72 Ada yang telepon Halo 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 Dengan siapa nih Yosi Yosi mau lagu yang mana If you ever change your mind Oh Oke Yosi pasti kamu Enggak Kamu pasti udah Udah kerja Ayo mau bilang apa Ayo 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 mau bilang apa Mau bilang Yosi udah tua ya Seumuran tua Iya lagi Ada lagi Halo 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 Siapa nih Ryo 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 suaranya kayak Yosi Iya lagi Ganti nama Gimana sih Ryo mau lagu apa nih Kalem Scott Ya Ini kalau Muda pagi ini Kayaknya Iya nih Selamatkan Mbak Gina semua Kayak ada lagi Ada lagi Halo 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 Dengan siapa nih Yola Di Jogja Yola 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 Yosi Yola mau lagu apa Yola Aku mau pilihannya Kak Gina Apa tuh Column Scott Yeah Wow 3-0 Telak banget ya Gak usah berusaha Udah lah Kalau mudah Gak usah Gak usah Gimana sih Benek Iya Gak mungkin emang Ngeliat cuaca di luar kan Kayak cocok banget lagi Sama lagu Column Scott ini Gitu kan Gitu Yaudah deh makasih ya Ya Allah Sudah gak nge-fout lagi It's up the day kita Yolah banget hari ini It's up the day-nya Gak pake perlawanan Nama ini Benek Gimana sih Kecewa aku Yaudah nanti lagunya Column Scott If you ever change your mind Kita puterin abis Highlight DGI tema Bagus Penyiarnya lucu Gak pernah telat Pendengarnya banyak Topiknya bagus Emang Sunset Trip Ibu ojak ya Ya DGI Tengah On Perambus Radio Kaulah Muda Masih nemenin kamu Sampai jam 10 Ini Mbak Gina Ini Mbak Gina nih Kayaknya harusnya relate ya Aku tau Kalo relate hot chili pepper Iya itu dia Pas lah ya angkatannya Maksudnya Hai Gak usah So muda Loh Kita tuh cuman Beri 2-3 tahun doang Enggak 2-3 Linding Enggak 2-3 tuh Itu 2-3 Ada apa nih Reto Chili Peppers nih Ini akhirnya Mereka Udah mengumumkan Akan mengeluarkan Album terbarunya Keren Bahkan udah Udah satu Satu Ini ya Satu single Kalo gak salah Udah dirilis Iya kan Iya kan Iya betul Iya satu single Udah dirilis Oh iya Judulnya adalah Unlimited Love Asik Gua sih pasti harus punya Album yang Asik Emang Emang Mbak Gina Ratat Chili Peppers Sukanya yang mana Yang You know It's to me Forever I do Kok offbeat gitu sih Ada lagunya yang Californication Oh iya iya Bener-bener Bener-bener Serius Iya bener-bener Bener-bener Gitu tuh Dan kali Nah itu Andi keren banget ya Andi Ahu Andi Ahu Andi yang ini Duo E nih Sebagai musik Direktor Di DGT Ini Di Prambus Oh iya Oh iya Di Prambus Di Empat Radio Oh iya Di Empat Radio Surabaya Bandung Wih keren banget Keren banget loh Multitalenta banget loh bang Iya kan Ya nanti kita tungguin aja lah Kalau muda ya Betul-betul Ini Kita perlu doain gak Biar berhasil Biasanya sih selalu kita doain ya Iya Makanya musisi-musisi tuh Harus banyak terima kasih Sama kita Iya sih bener Yang selalu mendoakan Iya terus kita kan Yang dengerin banyak banget kan Iya Parah orang dengerin Kita terakhir Kayak 8 juta penduduk Indonesia Lebih-lebih banyak lah Nggak aku pikir kayak tadi 8 doang gak pake juta ya Oh Kalau menurut gue sih Iya 8 orang Doain dong Mbak Gina Kita doakan Semoga Red Hot Chili Pepper Semakin sukses ya Amin Kan ini berarti Anggotanya udah pada berumur gak sih Iya lah Mudah-mudahan nanti Kalau manggung gak sakit-sakit lutut ya Aduh Waktunya DGITM Senin sampai Jumat Jam 6 sampai jam 10 pagi Cuma di Prambors Prambors Apps Available on Play Store and App Store Dengerin Prambors dimana aja Prambors Apps Now Baca berita update Prambors Apps Now Dengerin Prambors Podcast Saat kita mencari